Beginilah cara menarik uang dengan melepaskannya Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah Nah sahabat, bagi anda yang baru menonton video saya Atau baru menemukan channel saya ini Anda bisa subscribe dan silahkan tekan tombol lonceng Agar anda dapatkan notifikasi update video terbaru dari saya Pada kesempatan kali ini saya ingin bahas Kaitannya dengan bagaimana cara menarik uang Bukan menarik di ATM atau menarik uang gaib Tidak ya sahabat ya Sebenarnya saya sudah bahas tema ini juga Kaitannya dengan menarik uang atau mendapatkan uang Tetapi dengan ide kreatif yang kita miliki Nah untuk video selengkapnya anda bisa tonton Ya di link ini ya Nanti akan saya sertakan linknya Nah dan kesempatan kali ini saya ingin bahas Bagaimana cara mengundang uang Bagaimana cara mendapatkan uang Bagaimana cara memperoleh uang atau memiliki uang Dengan cara melepaskannya Ya ini adalah judul yang mungkin kontroversial bagi anda Menarik tapi kok dilepas begitu Begini Hingga saat ini masih banyak sekali orang yang melekat dengan uang Yang dipikirin uang 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 dan seterusnya Kalau misalnya punya hutang yang dipikirin adalah bagaimana cara mendapatkan uang untuk mencicil hutangnya atau membayar hutangnya dan seterusnya Dan kalau tidak ada uang sedihnya minta ampun Kalau mau mengeluarkan uang perhitungannya tidak karuan Ya uangnya diirit-irit uangnya dihitung sampai seketat mungkin Ya sehingga yang terjadi apa Yang terjadi adalah malah bukannya mendapatkan banyak uang Tetapi justru mereka terpuruk akan keuangan atau finansialnya Ya sebab apa sahabat Sebab masih banyak orang yang melekat Melekat disini adalah bisa disebut melekat karena pertama sedih karena tidak punya uang Yang kedua berharap sekali punya uang Tetapi apa daya kemampuan ataupun potensinya tidak dimiliki Sehingga yang terjadi adalah pengharapan yang terlalu teramat Ya Kemudian yang ketiga adalah mikir-mikir Kalau misalnya mau mengeluarkan uang Mau belanja mikir-mikir Mau sedekah mikir-mikir Mau berbagi mikir-mikir Pengeluarnya itu dihitung Sampai jelimet ya Sampai benar-benar Seolah-olah 500 perak pun itu harus tahu nanti Arah uangnya ini mau dikemanakan begitu Nah Kalau misalnya masih ada rasa seperti itu Ya itu namanya melekat sahabat Melekat artinya adalah Kita ya Masih menanamkan hati kita atau batin kita pada uang tersebut Padahal anda tahu uang itu bukan segalanya Memang uang adalah sarana untuk mendapatkan apa yang kita miliki Apa yang kita inginkan Misalnya pengen punya kendaraan baru Pengen punya hp baru Pengen punya rumah dan seterusnya Tetapi perlu dibahami bahwa ketika orang yang terlalu melekat pada uang Ya Sedih yang teramat sekali karena tidak punya uang Sedihnya minta ampun karena belum dapat pekerjaan Ya dan seterusnya Nah Maka yang terjadi adalah Rasa kemiskinan itu yang tercipta Anda pun juga tahu ya Rasa miskin yang diakses Atau rasa kekurangan yang diakses Itu akan memunculkan ya kekurangan kondisi finansialnya Kekurangan uang dalam kehidupan nyatanya Begitu Maka Ya Yang perlu dilakukan adalah melepas sahabat Melepas Uang tersebut Ya Kita tidak menaruh rasa Kita tidak menaruh Perasaan yang teramat pada uang tersebut Soal melepas kemelekatan disini Saya sudah bahas juga di video Di link ini Anda bisa tonton nantinya Ya Ketika kita saat mengeluarkan uang Tidak ada rasa apa-apa Ya Artinya adalah Ya sudah Kalau mau mengeluarkan Keluarkan saja Tidak Kita tidak terlalu mikir-mikir ya Malah bagusnya begini Niatan saja Ketika Anda mengeluarkan Ya Anda yakini bahwa Uang yang Anda keluarkan itu Nanti akan menarik uang-uang lainnya Begitu Entah bagaimana caranya Dari usaha Anda Dari pekerjaan Anda Dari arah yang tidak disangka-sangka Kan begitu Tetapi Ketika Anda Mau mengeluarkan uang saja Bahkan untuk Tujuan Kepentingan pribadi Anda Maksudnya adalah Kebutuhan Anda Misalnya Anda butuh makan Misalnya Anda lapar Kemudian butuh makan Kemudian Anda Hitung-hitung Anda pikir-pikir Ini kalau saya buat makan Nanti Uang saya tinggal segini Ini nanti kalau misalnya Saya buat Makan yang harganya Harganya sekian Uang saya menjadi Berkurang sekian Nah dan seterusnya Anda terlalu Perhitungan dengan uang Anda masih melekat Kalau seperti itu Kalau Masih melekat ya Susah Ya Jadi uang itu Sudah sering saya katakan Uang adalah Energi ya Energi Analoginya adalah Seperti keluar masuknya Nafas Kalau Anda Ambil nafas Terus Anda tahan Kira-kira yang terjadi apa Ya Tidak nyaman kan Bahkan malah bisa mati Kan begitu Sama ketika Anda Mengeluarkan nafas Terus Anda tidak Menarik nafas lagi Yang terjadi apa Ya sama Ya Maka Uang itu adalah Anda siklus Keluar masuk Anda menerima Anda juga harus Mengeluarkan Kan begitu Anda menarik uang Anda juga harus Melepaskan uang Anda Memilih Mendapatkan uang Anda juga harus Mengalirkan Uang itu Mau Anda Arahkan kemana Begitu Kalau misalnya Anda terlalu Melangkat Kalau misalnya Anda terlalu Menaruh rasa Ya Rasa disini adalah Apa ya Bisa disebut Sebagai Jatuh hati Jatuh hati Yang teramat Cinta Yang terlalu teramat Sehingga Kalau misalnya Uang itu Dilepaskan Itu tidak rela Begitu Kemudian Kalau misalnya Anda tidak punya Uang itu Sedihnya Minta Ampun Kemudian Kalau misalnya Anda Mengeluarkan Uang itu Anda Seolah-olah Pelitnya Minta Ampun Bahkan Terhadap Dili Anda Sendiri Begitu Nah Jadi Yang namanya Agar kita Bisa mendapatkan Uang Agar Kehidupan kita Berlimpah Dengan Keuangan Maka Lepaskan saja Sahabat Uang tersebut Anda Kalau misalnya Mau Berbagi Begitu Kan Ya Berbagi saja Jangan terlalu Dipikir-pikir Jangan terlalu Dihitung-hitung Ya Tentu ini Perlu berlatih Ya Kalau misalnya Anda sudah Terbiasa Ya Melekat dengan Uang Merasa Sangat Tidak nyaman Kalau tidak Punya uang Merasa Sangat sedih Kalau misalnya Tidak punya uang Ya Anda perlu Berlatih Ya Yakini saja Bahwa sebentar lagi Akan ada Uang masuk Begitu Nah Kalau misalnya Anda sudah Punya Konsep Melepas Kemelekatan Tentang uang Anda Ya Maka Anda Biasa-biasa saja Berkaitan dengan Uang Nah Disitulah Ya Anda nanti Bisa lebih Gampang Mendapatkan Uang Sahabat Tanpa Anda harus Bekerja keras Sekalipun Karena Konsep Yang terbentuk Di dalam diri Anda Sudah benar Yaitu Ketika Anda Dapat uang Ya sudah Saat melepaskannya Mengelakannya Lepaskan saja Keluarkan saja Begitu Nah Dan Ini juga Memang Butuh Dilatih Ya Tidak Serta Merta Ketika Anda Mengeluarkan Uang Ya Dengan nominal Tertentu Jika Anda Masih terasa Sangat berat Ya dikurangi Ya Misalnya Anda Apa namanya Mau beli Barang Yang Bermerek Sekali Ya Ini kok Kelihatannya Mahal Sekali Ya Misal Ketika Anda Punya Konsep Seperti itu Ya cari Barang Yang lain Lagi Yang Setidaknya Fungsi Dan Manfaatnya Sama Yang Harganya Menurut Anda Tidak Memberatkan Ya Kalau Memberatkan Sedikit Sajalah Karena Itu Adalah Latihan Dari Untuk Mengikis Ego Kita Latihan Dari Untuk Melepas Kemelekatan Kita Nah Sama Halnya Dengan Konsep Sedekah Kemarin Wadah Rezeki Yang Sudah Saya Bahas Kemarin Anda Kelarkan Uang Dengan Nominal Tertentu Anda Latih Dengan Nominal Sekian Kalau Sudah Terbiasa Naikkan Lagi Kalau Sudah Terbiasa Di Level Naik Tersebut Naikkan Lagi Dan Seterusnya Begitu Sahabat Oke Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Video Ini Berguna Dan Memberikan Manfaat Untuk Anda Dan Silahkan Anda Share Video Ini Jika Anda Rasa Video Ini Bermanfaat Dan Bagi Anda Yang Punya Akun Facebook Saya Punya Akun Facebook Dan Akun Fanspec Anda Bisa Add Pertemanan Saya Atau Follow Fanspec Saya Itu Saifus Salam Dan Anda Bisa Follow Instagram Saya Itu Saifus Underscore Salam Oke Begitu Saja Saya Selalu Doakan Agar Hidup Anda Berlimpah Agar Anda Digampangkan Rezeki Agar Anda Dimuliakan Sekian Dari Saya Salam Terima Kasih Dan Salam Berlimpah Assalamualaikum Walaikum 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 Walaikum